Imbawan Pendekar Jilid 13. Dia cukup sehat, sepanjang tahun tidak pernah sakit, masuk angin saja tidak pernah, mana bisa sakit kalau bukan meninggal sakit, habis, apakah, apakah terbunuh orang? Tanya Ouyang Leong dengan ragu. Betul, dia mati terbunuh, jawab Hai Soan. Padahal senjata de tocu, sepasang jigo atlun, gada bulan dan matahari, konon adalah ajaran langsung mendiang tonghong sengcu, selama berpuluh tahun tidak pernah ketemu tandingan, siapa ada yang mampu membunuhnya siapa lagi kalau bukan Ouyang Leong berubah pucat dan tidak bersuara lagi. Hai Soan berucap pula, tahun yang lalu waktu Hupatia merayakan ulang tahun, kartu undangannya tersebar keci satu, karena itu dehian lantas bekerja giat, dia menyelam ke dasar laut selama tiga hari dan barulah didapatkan setangkai bunga karang setinggi tiga kaki, diam-diam ia bergirang ia anggap kadonya ini upama tidak dapat melebih orang lain, sedikitnya akan dapat memuaskan Hupatia, Ouyang Leong terkesiap. Seterima kado itu, Hupatia tidak memberi komentar apapun, ia hanya membawa dehian ke sebuah kamar, di dalam kamar itu tidak ada barang lain, isinya melulu bunga karang, setiap bunga karang sedikitnya lima kaki tingginya. Hai Soan menghela nafas, lalu menyambung, melihat itu, hati dehian terasa dingin, benarlah, setetes arak saja Hupatia tidak memberinya minum, tapi langsung mengantar dia angkat kaki, malahan beliau sendiri yang mengantar dehian hingga jauh keluar kota. Oh, dan kemudian bagaimana tanya Ouyang Leong? Kemudian dehian langsung pulang ke rumah tapi begitu sampai di rumah dia lantas tumpah darah dan roboh, sampai dia sendiri pun tidak tahu mengapa bisa terluka. Ia hanya ingat waktu Hupatia hendak berpisah setelah memberi soja, hormat dengan kedua kepalan di depan dada, dan saat itu juga dia merasa dadanya rada panas, berapa hari dia hari sampai, sampai di rumah tanya Ouyang Leong. Tujuh hari, daerah yang ditumpahkannya hampir sebas kompenuh dan malam itu juga dah meninggal, Ouyang Leong berdiam sejenak dengan wajah kelam, gumamnya kemudian, nihai benar perpoh sin kun, pukulan sakti seratus langkah, bukan saja dapat mencelakai orang tanpa kelihatan dan baru kambuh lukanya setelah lewat tujuh hari. Tampaknya nama kebesaran Hupatia memang bukan omong kosong belaka, setiap orang kangung sama tahu ilmu pukulan sakti Hupatia tiada tandingannya, kata Hei Soan dengan gengetun. Siapapun tahu ilah ada yang mengirim kado tidak cocok dengan seleranya, maka sukarlah terhindar dari suatu pukulannya, apa yang tersiar ini tidak omong kosong, seketika Ouyang Leong memandang, menatap di atas gerobatnya dan tidak dapat bersuara lagi. Karena sudah ada contoh yang terjadi di atas diri behian, maka kado yang harus ku sediakan tahun ini tidak dapat sembarangan ku kirimkan kata Hei Soan pula. Begitu menerima kartu undangannya, segera ku mulai mencari dan sampai saat ini belum lagi mendapatkan kado yang sekiranya dapat memuaskan hati Hupatia. Padahal hari ulang tahun Hupatia sudah dekat, coba bagaimana baiknya kalau menurut pendapat Pangcu baru sekarang PWE Giyok paham duduknya perkara, diam-diam ia pun merasa serba runyam. Di dunia ini memang tidak sedikit orang mencari keuntungan pada saat-saat tertentu, seperti ulang tahun, perkawinan dan hajat lain, tapi Kero Patia yang bertindak sewenang-wenang ini sungguh jarang terdengar. Caranya ini jelas jauh lebih ganas dan kejam daripada kaum perampok dan pembegal di tengah jalan. Ia pun tahu Pek Poh Sin Kun adalah ilmu pukulan Siaw Lin Mei yang tidak diajarkan kepada orang lain, jadi Hupatia ini mungkinkah murid Siaw Lin Si dari keluarga orang preman? Hai Soan dan Aoyang Leong adalah tokoh kelas satu di dunia Kangong, kalau mereka pun sedemikian ketakutan, dengan sendirinya Hupatia yang dimaksudkan itu bukanlah tokoh sembilarangan, tapi seketika PWE Giyok tidak ingat siapakah gerangan Hupatia ini. Dilihatnya Aoyang Leong terdiam sekian lamanya, katanya kemudian dengan perlahan. Betapa tertekan perasaan Tosu saat ini dapat juga kurasakan, cuma saja, menjaga diri sendiri saja sukar, terpaksa aku tidak dapat memberi bantuan apa-apa kepada Tocu, gemerdap sinar matahai Soan, ia pun sedang mengawasi barang buatan di atas pedati, jengitnya, jika demikian jadi Pangcu juga belum berhasil mendapatkan kado yang sesuai Aoyang Leong menyengir, ucapnya, kado sih sudah ku sediakan, cuma tidak diketahui apakah memenuhi selera Hupatia atau tidak. Ah, janganlah Pangcu berkelakar, ujar Hei Soan dengan tertawa. Mendadak ia berhenti tertawa, lalu melototi Aoyang Leong, katanya pula, di depan kau mahli tidak perlu omong kosong. Kalau saja kado Pangcu tidak dapat memenuhi selera Hupatia, lalu kado siapakah yang dapat memuaskan beliau seketika air muka Aoyang Leong berubah, Katanya, memangnya kau sudah tahu kado apa yang hendak ku persembahkan kepada Hupatia ya, tahu sekedarnya, ucap Hei Soan dengan tenang. Jadi sepanjang jalan kau selalu mengintai di belakangku bentak Uyang Leong. Sepanjang jalan telah dilalui Pangcu dengan aman dan tenteram, sampai di sini satu maling kecil saja tidak ku pergoki, barangkali inilah kemahiran Pangcu menyembunyikan dan mengelabungi mata orang, kata Hei Soan. Dia menengadah dan tergelak, lalu sambungnya. Padahal, biarpun seorang maling kecil yang masih hijau juga dapat melihat barang buatan pedatimu pasti bukan bahan obat-obatan segala. Haha, di dunia ini mana ada bahan obat-obatan seberat ini mendadau Uyang Leong mendengus, HMM, saya umpama ada sementara maling kecil yang lamur dan bermaksud mengincar barang buatan pedati ini, rasanya juga aku tidak perlu takut padanya. Eh, tahulah Pangcu bahwa sepanjang jalan orang si Hai telah banyak membantu mengawasi Pangcu ke sini, entah berapa banyak penjahat yang sedikitnya juga sudah berkeringat, dia tertawa lalu melanjutkan. Makanya kedatanganku ini adalah ingin minta sekedar persen pada Pangcu, tentunya petakan Pangcu tolak bukan sekalipun Aoyang Leong ini seorang tolol juga sekarang dapat menangkap apa maksud ucapan Hei Soan itu. Sekarang dia lantas bersabar malah, jawabnya kemudian, oh, jangan-jangan yang dikehendaki tocu adalah gerobak ini Hai Soan menghela nafas, katanya, kalau ku katakan memang rikuh, soalnya memang terpaksa, baik, akan ku berikan kepadamu, kata Aoyang Leong, mendadak ia mendorong gerobaknya ke depan, langsung menumbuk Hai Soan. Namun sebelumnya Hai Soan sudah berjaga akan kemungkinan ini, sebelum tertumbuk dia sudah melompat ke atas lebih dulu, kering, pedang segera dilolosnya. Di tengah gemerdiatnya sinar pedang, segera ia menusuk Aoyang Leong. Hui Hai Kiam Hek, si pedang ikan terbang, sudah lama terkenal sebagai jago pedang paling cepat di lautan selatan, serangan ini sungguh cepat luar biasa, reaksinya cepat, caranya meloloskan pedang juga cepat, serangan yang dilancarkan terlebih-lebih cepat. Tapi Aoyang Leong sempat mendadak ke bawah, sekali tangan menarik, mantel ijuk yang dipakainya terus menyambar ke depan untuk menangkis tusukan pedang Hai Soan. Kiranya mantel ijuk yang dipakainya ini bukanlah ijuk sungguh-sungguh melainkan terbuat dari benang emas hitam dan tidak mempan ditembus senjata, Inilah senjata andalannya yang sudah terkenal, untuk menyerang senjatanya ini mungkin agak lamban, tapi untuk berjaga boleh dikatakan sangat efektif. Maka terdengarlah suara kering-kering beberapa kali, lelatu api meletik ketika ujung pedang bersentuhan dengan mantelnya. Waktu Aoyang Leong memutar mantelnya, dengan dasyat ya sabet ke arah Hai Soan, serem tak di bawah mantel itu pun memancar berpuluh bintik cahaya, langsung menyerang dada lawan, di balik mantelnya tersembunyi pula senjata rahasia sungguh serangan yang keji dan sangat lihai, sejak Aoyang Leong terkenal, belum pernah ada lawan yang sanggup menghindarkan serangan ini. Siapa tahu, mendadak bayangan orang berkelebat, kembali Hai Soan mengapung lagi ke atas sinar pedang melingkar di udara, tahu-tahu ia sudah berada di belakang Aoyang Leong. Inilah gerakan ikan terbang andalan Hai Soan. Dalam keadaan demikian, sudah terlambat bagi Aoyang Leong untuk membalik tubuh, sinar pedang sudah terbenam di punggungnya, tokoh perairan ini memang tidak seharusnya meninggalkan air, kalau ikan meninggalkan air jelas akan mati di daratan. Sungguh PWE Giok tidak nyana, tidak sampai tiga jurus Aoyang Leong sudah tewas di bawah pedang Hai Soan, padahal ia sendiri belum lagi mengambil keputusan apakah mesti ikut campur urusan ini atau tidak dan tahu-tahu Aoyang Leong sudah mati. Dilihatnya Hai Soan lagi mencabut pedangnya sambil menghela nafas panjang, gumamnya, Aoyang Pangcu, sebenarnya dia tidak ingin kubunuh kau, tapi kalau tidak kubunuh kau berarti aku sendiri yang harus mati. Jadi janganlahkah sesalkan diriku, yang harus disesalkan Ialah Upatya, sembari bergumam ia terus siap mendorong gerobak roda satu tadi. Pada saat itulah mendadak seorang berseru, kawan Sabtu Haluan Asal melihat mendapat bagian, mayat bagianmu, gerobak serahkan padaku suaranya lantang, kedengarannya masih jauh, tapi begitu kata terakhir terucapkan, tahu-tahu orangnya sudah berada di depan Hai Soan, sampai Hai Soan sendiri tidak tahu kera bagaimana orang muncul di situ. Hanya terdengar suara tering-tering dua kali, suara nyaring seperti bunyi keleningan dan orang itu pun sudah berada di depannya seakan tumbuh dari bawah tanah. PWE Giyok tidak dapat melihat air muka Hai Soan hanya diketahuinya bahwa melihat orang ini, seketika tubuh Hai Soan seolah-olah lantas mengkerat sebagian, menegakkan leher saja tidak berani, apalagi membusungkan dada. Gerak tubuh orang ini sangat cepat, tapi perawakannya tinggi besar, cuma bagian punggung membonggol, ternyata dia seorang bungkuk. Melihat sikap Hai Soan yang ketakutan itu serta melihat bentuk tubuh orang bungkuk ini, mendadak PWE Giyok ingat pada semboyan yang pernah didengarnya, apabila keleningan unta berbunyi, jiwa akan melayang seketika. Jangan-jangan orang ini adalah Witoh, unta terbang, Itkun, seorang tokoh yang sederjat dengan Lo Chinjin, Oh Lolo dan lain-lain. Dilihatnya Hai Soan tetap menyapa dengan mengiring senyum, sudah belasan tahun Itchinjin tidak pernah muncul di daerah Tionggoan, beruntung hari ini dapat berjumpa, sungguh beruntung, tapi Itkun sama sekali tidak menggubrisnya sorot matanya yang tajam terus mengincar muatan di atas gerobak roda satu itu. Hai Soan berusaha mengalingi gerobak itu, kalau bisa gerobak itu akan disulatnya menjadi kecil dan disembunyikannya. Mendadak Itkun melayang ke dekat gerobak, sekali tangannya bekerja, barang muatan di atas gerobak diobrak abriknya sehingga kelihatanlah sebuah kotak besi. Metsu Hai Soan seakan-akan menyemburkan api, tapi dia tidak berani merintangi perbuatan orang. Terlihat Itkun telah mengangkat kotak besi itu dan dibuka, dipandangnya sekejap isi kotak, lalu menengadah dan terbahak-bahak, katanya. Hahaha, bagus, bagus. Hehehe, tidak bagus, tidak bagus. Hai Soan menukas, isinya cuma beberapa potong-patung batu saja, di mana kebagusannya belum lagi kau ketemukan. Masa Itcinjin tertarik oleh beberapa potong batu ini jika kau bilang tidak bagus, boleh kau berikan padaku saja, ujar Itkun dengan tertawa. Hai Soan jadi melengat, ia tidak dapat mengelak lagi, tapi berkata dengan gelagapan, barang-barang ini tidak berharga, apabila, apabila Itcinjin suka, biarlah lain hari ku pesankan beberapa pasang patung perempuan cantik ukiran ahli pahat terkenal di kota raja, ku jamin pasti jauh lebih indah dan bernilai daripada beberapa potong orang-orangan batu ini, tidak, aku tidak suka barang lain, hanya menyukai beberapa patung ini, kata Itkun dengan tertawa. Hai Soan mengusap keringat, katanya, akan, akan tetapi, mendadait Kun mendelik, bentaknya, hampir tidak pernah ku buka mulut minta sesuatu kepada siapapun, kau berani bicara keras kepadaku, memangnya kau hanya takut pada pekboh Sin Kun hulopat dan tidak gentar kepada Tui Hang Chiang Ku Hai Soan tanpa mandi keringat, sudah diusap masih terus mengucur, ia menunduk dan memandangi pedang sendiri, seperti ingin melabrak orang tapi ragu-ragu. Itkun mendengus, konon pedangmu sangat cepat, bahwa kau dapat menjadi pemimpin lautan selatan, tentu sedikit banyak kau mempunyai kemampuan. Marilah mari, boleh coba-coba kau tusuk aku satu dua kali, takanku salahkan perbuatanmu, Hai Soan menggeget, katanya, jika demikian terpaksaku turut saja kehendak Itchijin, sembari bicara pedang lantas menusuk, menghadapi saat gawat yang menyangkut mati hidupnya dengan senang, dirinya ia menyerang sepenuh tenaga, terlihat sinar pedang berkelebat, tahu-tahu ujung pedang itu menyambar ke tenggorokan Itkun. Tapi Itkun tetap berdiri di tempatnya dengan tegak, seakan-akan menganggap serangan lawan seperti permainan anak kecil saja. Diam-diam Hai Soan bergirang, ia pikir bila pedang sudah dekat, jangan harap akan dapat kau hindarkan. Siapa tahu, pada saat terakhir itu, sekonyong-konyong Itkun mengangkat tangannya, secepat kilat jarinya menjepit. Betapa cepat gerakan pedang Hai Soan, gerak tangan Itkun ternyata lebih cepat, hanya dengan dua jari saja batang pedang Hai Soan sudah terjepit. Keruan Hai Soan terkejut, ia putar mata pedangnya dan bermaksud melukai jari lawan, siapa tahu jepitan Itkun itu ternyata lebih kuat daripada tanggam, meski Hai Soan sudah mengerahkan segenap tenaganya pedang tetap tidak dapat bergerak. Mendadak terdengar Itkun tertawa panjang, tangannya menyendal pelahan dan pedang itu sudah berpindah ke tangan Itkun, bahkan patah menjadi dua. Hahaha Itkun bergelap tertawa. Besok lusa barulah tiba hari ulang tahun hulopat, sedangkan esok pagi sudah tiba hari ulang tahun ku kini aku pun ketularan penyakit hulopat, barang siapa tidak mengirim kado padaku akan kubunuh dia. Nah, kado ini akan kau berikan padaku tidak? Katakanlah, terserah kepada keputusanmu Muka Hai Soan tampak pucat seperti mayat, satu kata saja tidak mampu bersuara. Mendadak seorang menanggapi dengan tertawa, esok baru tiba hari ulang tahun Anda, padahal hari ini juga sudah tiba hari lahirku, ku kira lebih dulu kado ini kudu diberikan padaku, di tengah gelap tertawanya seorang muncul dari balik batu karang sana dengan tenang, pakaiannya kotor, tapi tidak kelihatan miskin dan jelek. Terkejut juga Itkun, selama berpuluh tahun belum pernah ada orang berani bicara demikian di hadapannya. Sinar matanya menyapu pandang sekejap pada pendatang ini, lalu mendengus dengan gusar. Diberikan padamu. Hektometer, memangnya kau ini orang macam apa? Cahi Haji Pwe Giok, berjuluk pendekar pedang paling gagah di dunia, belum habis ucapannya, tertawalah Itkun, katanya ha-ha-ha-ha, pendekar pedang paling gagah? Haha, selama hidupku banyak juga melihat orang yang bermuka tebal, tapi belum ada seorang pun yang melebih kau, Hai Soan juga merasa kaget dan geli, cuma tak dapat tertawa. Sesudah berhadapan baru dirasakan Pwe Giok bahwa perawakan Itkun memang sangat tegap, meski bungkuk, tetap lebih tinggi satu kepala daripada Pwe Giok, dan danannya juga nyentrik, bukan pertapa, bukan preman, panjang jubahnya yang mirip jubah kaum Tosu juga kepalang tanggung, hanya sebatas lutut. Suara tertawanya lantang seperti bunyi genta, nyaring memekak telinga, jelas tenaga dalamnya juga luar biasa, pantas Hui Hai Kiam Hek yang malang melintang di lautan selatan juga ketakutan padanya. Tapi Pwe Giok seperti tidak pandang sebelah matuk kepada orang ini, dengan tersenyum ia berkata, serupa Anda, aku pun akan marah barang siapa tidak memberi kado padaku, suara tertawa Itkun seketika berhenti, dengan metel, terbelalak ia pandang Pwe Giok, seperti selama hidup tidak pernah melihat makhluk seaneh ini. Pandang sejenak barulah ia bergelap tertawa dan berkata pula, hahaha, bagus, boleh coba kau marah padaku, ingin ku tahu kera bagaimana kau marah. Baik, kata Pwe Giok. Begitu kata baik terucapkan, mendadak ujung kakinya mencungkit, pedang patah di tanah telah diungkitnya ke atas dan disambarnya. Seret, serem tak ia menusuk ke arah Itkun. Sama sekali Hai Soan tidak menyangka anak muda ini benar-benar berani menyerang Itkun, dilihatnya tusukan pedang patah itu sangat enteng tak bertenaga, gerakannya juga tidak cepat. Ia yakin dengan mudah saja Itkun pasti dapat membuat pedang kutung itu terpental. Siapa tahu, bukannya menangkis, tapi sebaliknya Itkun terdesak mundur dua-tiga langkah oleh tusukan itu, bahkan berkawok-kawok, aha, tak tersangka kau anak busuk ini memang mempunyai sedikit kepandayan, Hai Soan jadi melengat masa permainan pedang yang lamban mendapatkan pujian dari Itkun. Tertampak sinar pedang terus menyambar, meski tidak terlalu cepat, tapi terus menerus dan tidak terputus, sudah belasan kali PWE Giok menusuk Itkun tidak melakukan serangan balasan. Walaupun Hai Soan juga seorang ahli pedang tapi sudah setian lama ia mengikuti pertarungan, ia merasa tidak melihat sesuatu daya serangan yang lihai pada ilmu pedang PWE Giok itu, bahkan jurus apa yang digunakannya juga tidak dikenalnya. Tapi didengar Itkun memuji terus-menerus, baik, bagus, anak muda, seperti kau inilah baru dapat dianggap pemain pedang yang sesungguhnya. Kalau ada manusia lain yang tidak becus, hanya putar pedang seperti anak kecil juga menandakan dirinya ahli pedang dan menjadi pimpinan suatu aliran, maka julukanmu sebagai pendekar pedang paling gagah di dunia memang tidak terlalu berlebihan, meski dia tidak tunjuk hidung dan menyebut namanya, tapi siapa yang disindirnya cukup jelas bagi Hai Soan. Meski dia tidak berani membantah, tapi dalam hati penuh rasa penasaran, maka berulang ia mendengus. Ia menyangka dengusannya itu takkan didengar oleh Itkun, tak taunya metel, telinga Itkun benar-benar tajam dan luar biasa, sekali lompat mendadak ia mendekat Hai Soan dan bertanya, apa yang kau denguskan? Memangnya kau kira ilmu pedangmu terlebih tinggi daripadanya Hai Soan tidak tahan? Ia menjawab, Cai Hai memang tidak tahu di mana letak kehebatan ilmu pedangnya, Hektometer, jika kau dapat melihat di mana letak kebagusan ilmu pedangnya, maka berarti ilmu pedangnya tidak bagus lagi. Sama halnya seorang pemusik mahir, kalau pendengarnya bukan seorang peminat seni musik, tentu juga takkan tahu di mana kebagusannya, tidak kepalang dongkol Hai Soan, mendadak ia melompat maju, dia jadi lupa bahwa PWE Giyok berdiri satu garis dengan dia, tapi segera ia melancarkan dua kali pukulan terhadap anak muda itu. PWE Giyok juga tidak menyangka orang ini berwatak sedonggol ini, melihat pukulan yang cukup dasyat ini, terpaksa ia putar pedangnya melabrak ke belakang. Dia menebaskan pedangnya sekenanya, akan tetapi bagi Hai Soan terasa sukar ditahan hawa pedang yang tajam itu sekujur badannya seketika seperti terkurung di tengah hawa pedang, sukar ditembus dan sulit pula menarik diri. Beberapa kali dia berganti serangan dan akhirnya dapatlah dia lolos dari kurungan hawa pedang lawan, tapi tidak urung pundaknya keserempet juga oleh hujung pedang, meski tidak terluka, namun baju sudah robek. Itkun bergelak tertawa, katanya, nah, sekarang apakah kau tahu di mana letak kebagusan ilmu pedangnya Muka Hai Soan sebentar merah sebentar pucat, mendadak ia memberi hormat kepada PWE Giok dan berucap, ilmu pedang Anda memang jauh lebih hebat daripada aku, sungguh aku menyerah kalah ha, boleh juga kau ini, sedikitnya kau masih mau mengaku salah dan menyerah kalah, kata Itkun. Sebenarnya sudah lama aku dengar di dunia Kang Ho muncul seorang anak muda yang bernama sama dengan Putra Ji Beng Cu, selama tiga bulan saja telah banyak melakukan hal-hal yang menggemparkan, kata He Soan. PWE Giok tersenyum, ucapnya, berita dunia Kang Ho ternyata cepat juga tersiar, konon ilmu silat Ji Kong Cu ini tidak lemah, juga ramah tamah, rendah hati dan prihatin, kata He Soan pula. Itkun bergelak tertawa, katanya, haha, menurut pendapatku, ramah tamah dan prihatin memang cocok bagi orang lain, tapi tidak sesuai bagimu, oh, maksudmu tanya PWE Giok, habis, seorang kalau berani mengaku sebagai pendekar pedang paling gagah di dunia, apakah orang ini ramah tamah dan rendah hatia, memang tidak cocok, kata PWE Giok. Nah, meski ilmu pedangmu tidaklah rendah, tapi sekarang masih bukan tandinganku, kata Itkun Kula. Betul, dalam jurus, meski aku tidak sampai kalah, tapi juga sukar untuk menang, ujar PWE Giok. Tidak bisa menang berarti kalah, kata Itkun. Seluatnya, jurus jelas kau pasti kalah, tapi tampaknya kau ingin bergebrak denganku, apakah orang demikian terhitung prihatin segala setiap orang tentu bisa berubah, ujar PWE Giok dengan tertawa. Dan diriku sekarang sudah bukan diriku yang kemarin. Kau kan baik-baik saja, kenapa bisa berubah tanya Itkun. PWE Giok berdiam sejenak, jawabnya kemudian dengan perlahan, sebab sekarang aku mendadak menjadi sangat terkenal, manusia takut ternama, babi takut gemuk. Masakah kau lupa pada kiasan ini? Semakin besar namamu, semakin banyak orang yang akan mencari perkara padamu dan semakin cepat pula kematianmu, apa gunanya terkenal kembali PWE Giok tertawa, katanya, justru ku harap dicari orang, Itkun menggeleng kepala, turutlah pada nesehatku, lebih baik kau pulang saja dan hidup aman tenteram di rumah, tidaklah jelek ku pandang dirimu, maka tidak ingin ku celakai kau, asalkankah serahkan kotak besi ini padaku, segera aku akan angkat kaki, kata PWE Giok. Gemerdep sinar mata Itkun, tanyanya, apakah kau tahu apa isi kota ini? tidak tahu, jawab PWE Giok. Habis untuk apa kau minta kota ini? tidak untuk apa-apa, Itkun menjadi melenggong, kalau tidak untuk apa-apa, perlu apa pula kau minta karena kalian sama menghendakinya, kenapa aku tidak boleh memintanya, kata PWE Giok. Seketika Itkun menarik muka, kiranya kau sengaja mencari perkara padaku, belum lenyap suaranya, kembali kedua orang saling gebrak lagi. Sampai di sini, bahkan Hai Soan juga menganggap PWE Giok tidak waras, malah cukup parah penyakitnya. Maka ia berharap pertarungan kedua orang akan berakhir dengan sama menggeletak, maka kotak besi itu dapat dimilikinya lagi. Dengan sabar ia menonton di samping. Selang cukup lama, ia merasa sinar pedang PWE Giok sudah mulai guram, sebaliknya angin pukulan Itkun bertambah dasyat. Di bawah ketiak Itkun masih mengempit kotak besi tadi, namun tidak menghalangi gerak-geriknya, dari sini terbukti bahwa sesungguhnya belum sepenuh tenaga dia melayani Jipu Giok. Sungguh Hai Soan tidak habis mengerti untuk apakah anak muda itu sengaja cari gara-gara, bukan mustahil cari mampus malah. Dilihatnya Itkun sudah hampir dapat mengalahkan PWE Giok, siapa tahu, pada saat itulah anak muda itu seperti membisikan sesuatu pada Itkun, Hai Soan tidak tahu apa yang dikatakannya, hanya dilihatnya Itkun terus berjumpalitan ke belakang, lalu dipandangnya PWE Giok dengan matel, terbelalak dan muka pucat, bahkan badan raga gemetar. Lagi-lagi Hai Soan tercengang. Sungguh aneh, mengapa tokoh bungkuk ini mendadak bisa berubah menjadi begini? Selang sejenak, dengan suara gemetar Itkun berkata, Se, sesungguhnya selapa kau? Dari, dari mana kau tahu urusan ini PWE Giok hanya memandangnya dengan diam, apapun tidak diucapkannya. Tertampak butiran keringat sebesar kedelai menghiasi dahi Itkun. Sampai sekian lama lagi barulah dia menghela nafas panjang, lalu berkata, Sudah tahun, lewat hari lagi genaplah tahun. Sungguh tak tersangka masih ada orang ingat akan peristiwa ini, Masih ada orang tahu, Masakah kau sendiri sudah melupakan peristiwa ini? Tanya PWE Giok tiba-tiba. Sangat ku harapkan dapat melupakannya, Cuma sayang, Selamanya sukar melupakannya, Kata Itkun. Kalau kau sendiri tidak dapat melupakannya, Mana bisa orang lain melupakannya akan? Akan tetapi urusan ini tidak diketahui oleh siapa-siapa, Bila tidak ingin diketahui orang lain, Kecuali diri sendiri jangan berbuat, Dan bukankah aku telah mengetahuinya ujar PWE Giok. Jangan-jangan kau dan urusan ini ada, Ada hubungannya tanya Itkun. Setiap orang di dunia ini, Asalkan berperasaan tentu dia ada hubungannya dengan urusan ini, Jawab PWE Giok dengan hambar. Mendadak Itkun menengadah dan bergumam ya, Aku pun tahu utang ini cepat atau lambat harus ke lunasi, Mendadak ia menghentakan kakinya ke tanah dan berteriak dengan parau, Tak peduli siapa kau aku hanya minta diketahui olahmu bahwa aku Itkun bukanlah manusia yang tidak mau bayar utang, Kedatanganku juga bukan untuk menagih utang, Aku cuma menghendaki keinsafanmu dan memperbaiki kesalahanmu, Kata PWE Giok. Itkun bergelak pula, Ucapnya, Jika aku tidak menyesali kesalahanku, Begitu kau berani menyinggung peristiwa itu, Tentu sejak tadi sudah kubunuh kau, Perlahan ia menaruh kotak besi yang dikempitnya itu ke tanah, Lalu menghela nafas pula dan berkata, Sekali salah langkah, Menyesal selama hidup, Sampai di sini, Mendadak tangannya menghantam kepala sendiri dan robohlah dia. Sekali salah langkah, Menyesal selama hidup, PWE Giok bergumam mengulang kata-kata itu, Mendadak hatinya merasa pedih dan tertekan. Perbuatan salah yang dilakukan seorang dalam sekejap harus ditebus dengan jiwa selama berpuluh tahun ini, Bukankah hal ini rada kurang adil dan rada kejam? Jika Yitkun tidak punya perasaan menyesal, Dia memang tidak perlu menebus dosanya dengan membunuh diri. Kalau dia sudah mau menyesal, Kenapa kesalahannya tidak dapat diampuni? PWE Giok berdiri dengan menunduk kepala, Gumamnya, Apakah salah tindakanku? Salahkah tindakanku? Hai Soan terkesima menyaksikan apa yang terjadi itu baru sekarang ia bertanya, Sesungguhnya apa yang pernah diperbuatnya mendadak PWE Giok mengangkat kepalanya dan menjawab dengan bangis, Kenapa kau tidak tanya pada dirimu sendiri telah berbuat salah apa aku Hai Soan melenggong? Demi beberapa potong-patung mainan yang tak berarti ini lantas kau bunuh orang, Inilah perbuatanmu yang salah, Seru PWE Giok. Kalau tidak ku bunuh dia, Tentu aku yang akan dibunuhnya, Sebab itulah terpaksa ku bunuh dia, Yang kuat hidup, Yang lemah mati, Inilah hukum dunia persilatan, Kata He Soan. Sebagai orang Kango, Soal mati hidup tidak pernah ku risaukan. Jika kau pun sudah berkecimpung di dunia Kango, Pada suatu hari tentu kau pun akan membunuh orang, Kenapa kau pandang mati hidup segawat ini PWE Giok termenung agak lama, Setelah menghela nafas panjang, Kemudian berkata, Mungkin ucapanmu memang benar, Sebagai orang Kango, Mati atau hidup seharusnya tidak perlu dipikir lagi, Akan tetapi, Jika kau tidak takut mati, Kenapa kau takut kepada hupatia tersebut? Muka He Soan menjadi merah, Ucapnya, Orang yang tidak takut mati, Bisa juga, Bisa juga takut pada setan, Masakah dia itu setan tanya PWE Giok? Menurut pandanganku, Dia lebih menakutkan daripada setan, Kata He Soan dengan gegetun. Lalu sambungnya, Orang ini sihu, Kaya, Maka di belakangnya orang Kangong suka bilang dia kaya tapi tidak mulia, Tapi di hadapannya tidak seorang pun berani menyebutkan poyokannya ini. Pernah satu kali seorang salah omong, Baru keluar dari pintu rumah hupatia, Kontan dia tumpah darah dan roboh binasa, Hi, Dia mempunyai seorang istri yang dipanggil sebagai hupat nai nai, Nyonya besar hu, Bukan tanya PWE Giok tiba-tiba. Betul, Konon hupat nai nai ini seorang nyonya yang baik hati dan bijaksana, Hidup prihatin dan bersujud kepada Buddha, Selamanya tidak suka kepada bunuh-membunuh, Sebab itulah orang yang dibinasakan hupatia selalu terjadi setelah meninggalkan pintu rumahnya, Gemerdep sinar mata PWE Giok, Gumamnya, Ah, ingatlah aku, Akhirnya kuingat juga. Kau ingat apa tanya Hei Soan? PWE Giok tidak menjawabnya, Ia hanya tertawa dan berkata, Orang ini cukup menarik, Aku pun ingin berkunjung padanya, Menarik, Seru Hei Soan. Oh, Masakah kau bilang orang ini cukup menarik? Nanti kalau sudah berhadapan dengan dia barulah kau tahu dia tidak menarik, Ketika matanya mengerling kotak besi tadi air mukanya lantas berubah, Katanya pula, Tapi di sini hanya tersedia kado ini, Jika, Jika kau pun ingin berkunjung ke sana, Boleh kau antarkan kadomu dan aku akan pergi menurut keinginanku sendiri, Kata PWE Giok. Tapi, Tapi seorang yang tidak membawa kado, Kera, Kera bagaimana dapat masuk ke rumahnya Ujar Hei Soan? Kembali PWE Giok tertawa, Katanya, Aku tidak perlu membawa kado, Sebab aku hanya pengiringmu, Seorang Chiang Bunjin dengan kado berharga ini, Kan pantas jika membawa seorang pengiring tempat tinggal upatia itu bernama Gesikwan atau Taman Asik. Di dunia ini, hartawan yang rakus dan pelip justru sok menganggap diri sendiri paling hebat, Hidupnya paling senang, Maka kediaman Gesikwan ini pun dibangun serupa kompleks perumahan orang kaya umumnya, Bangunannya sangat kukuh, Sangat luas, Seperti hendak didiami oleh beberapa ratus tahun lamanya, Ia lupa bahwa hidupnya paling-paling cuma beberapa puluh tahun, Sesudah mati harus ditanam, Tanah yang diperlukan paling-paling juga cuma tujuh kaki. Tapi semua itu tidak ada sesuatu yang istimewa, Yang aneh adalah penghuni perumahan ini. Begitu masuk pintu halaman, Segera kelihatan banyak centeng, Tempat kediaman kaum hartawan tentu saja banyak centengnya, Hal ini pun tidak perlu heran. Yang aneh adalah centeng ini meski semuanya lelaki dan juga berilmu silat, Tapi gaya jalannya kelihatan berlenggak-lenggok, Mirip anak perempuan. Kedatangan Hai Soan dan Pwe Giok telah disambut oleh dua orang, Yang satu tinggi dan yang lain pendek, Yang pendek ini bermuka putih dan berjerawat, Yang terus-menerus dipandang justruji Pwe Giok, Pandangannya itu lebih mirip anak gadis yang sedang mati dengan kekasihnya. Memang sudah sering Pwe Giok mendapat main metu dari anak perempuan, Tapi lelaki main meta padanya baru pertama kali ini terjadi. Sungguh tidak kepalang gemas Pwe Giok, Ingin sekali dia mencolok biji mati si pendek ini. Sedangkan si jangkung berdiri dengan bertolak pinggang dan seperti sedang menegur Hei Soan. Siapakah kau ya? Ada keperluan apa ya? Suaranya kecil dan setengah melengking, Waktu bicara pinggangnya juga berlenggak-lenggok, Kalau mukanya tidak ada akar janggut, Mungkin sukar orang membedakan dia ini lelaki atau perempuan. Hei Soan berdehem, Lalu menjawab, Cahi Hei Hei Soan dari Laut Selatan, Khusus datang untuk menyampaikan selamat tulang tahun kepada Hupatia, Dengan lagak genit si jangkung berseru, Oh, kiranya Hei Tai Yu Chiang Bunnya dan kadunya sudah kau bawa belum ya? Kado sudah tersedia, Mohon koan keh, Pengurus rumah tangga, Sudi melaporkannya, Ucap Hai Soan. Tiba-tiba si jangkung melirik Pwe Giok dan berkata pula, Dan siapakah yang ini ya? Untuk apa pula kemari ya? Setiap kalimat ucapannya selalu disertai dengan kata ya, Suaranya ditarik panjang sehingga membuat tidak enak pelingai yang mendengarkannya, Sungguh Pwe Giok ingin sekali jotos merontokkan giginya. Anehnya Hei Soan yang beratak berangasan itu setiba di sini mendadak berubah menjadi sabar, Sedikit pun tidak berani memperlihatkan rasa kurang senang, Dengan tertawa ia menjawab, Dia bernama Hai Ji, Pengiringku, Berharap koan keh suka banyak memberi petunjuk padanya, Kiranya Hai Ji Koya kata si jangkung dengan tertawa genit, Ai, Cakap ya? Entah sudah beristri belum ya mendadak si pendek mendekat dan memegang tangan Pwe Giok, Ucapnya dengan terkikik, Silahkan Taichi yang bun masuk dan memberi selamat kepada Patia, Hai Ji Koya ini boleh tinggal di sini untuk mengobrol dengan kami, Tangan si pendek ini terasa basah dan lengket, Pwe Giok merasa seperti disentuh benda cair seperti riak kental. Hampir saja ia muntah. Syukurlah pada saat itu juga muncul lagi satu orang yang berseru, Patia dengar Hitai Chiang Bun datang, Silahkan masuk bersama kado yang dibawa, Cepat Hei Soan menukas, Baik, Baik, Segera Cai Hei menghadap beliau, Segera ia mendahului melangkah ke dalam, Setelah naik ke undak-undakan baru menoleh dan berseru, Eh, Hai Ji, Kenapa tidak lekas bawa kemari kado kita itu? Maka legalah Pwe Giok akhirnya Hai Soan telah membebaskan dia dari kerumunan si jangkung dan si pendek. Tampaknya si pendek merasa berat melepaskan tangan Pwe Giok, Dia titip pesan pula, Sebentar jangan lupa keluar dan mencari diriku ya, Namaku si genit. Tidak kepalang dongkol Pwe Giok, Kalau bisa dia ingin menempelengnya beberapa kali, Lalu di depaknya pula. Tanpa menghiraukan segera ia ikut Hei Soan keruangan besar sana. Di tengah pendopo itu sudah berduduk beberapa orang, Semuanya kelihatan angker, Pakaian mereka pun mentereng, Jelas semuanya berkedudukan dan terhormat. Tapi di sini jelas kelihatan mereka serba salah, Duduk tidak tenang, Berdiri pun tidak enak. Tetap di tengah ruangan besar itu sudah dipajang tempat duduk kehormatan yang empunya hajat, Dan yang duduk di situ dengan sendirinya ialah Hopatia dan Hopatnai-nai. Cuan rumah yang termasuhur ini ternyata seorang kakek yang berbentuk aneh. Sebenarnya dia juga punya hidung, Punya mata, Tidak bungkuk, Tidak pincang, Telinganya juga satu di kanan dan satu di kiri, Hidungnya juga tidak pesek dan tidak mancung. Cuma, Entah mengapa rasanya tidak sedap dipandang. Hopatnai-nai, Si nyonya rumah, Jelas kelihatan seorang nyonya yang anggun, Hanya mukanya terlalu banyak dipoles pupur. Semakin tua usia seorang perempuan, Semakin banyak pula pupur yang diperlukan, Ini soal biasa dan jamak, Jika muka perempuan di dunia ini tidak berkeriput dan tidak hitam, Maka pembuat pupur di dunia ini mungkin sudah bangkrut semua. Setiba di ruangan tengah, Meski Hai Soan ingin berlagak sebagai seorang pemimpin, Seorang ketua suatu perguruan, Tapi tubuhnya justru sukar ditegakan, Terpaksa ia membungkuk tubuh dan menyampaikan hormat kepada tuan rumah, Katanya, Wampu Hai Soan dari Lam Hai khusus datang menyampaikan selamat tulang tahun kepada patya, Semoga patya panjang umur, Banyak rejeki, Tambah hoki, Hu patya tampak acuh-ta'acuh, Ucapnya, Wah, Bikin repot juga padamu datang dari jauh, Duduk, Silahkan duduk, Ketika Hai Soan menyodorkan kotak besi yang dibawanya, Segera wajah upat ia bertambah cerah, Apalagi setelah kotak itu dibuka, Senyuman lantas menghias wajahnya. Dia memegang sebuah patung orang-orangan sepanjang satu kaki lebih, Dipandangnya dengan cermat patung itu, Lalu dirabah-rabah, Setelah senyuman bertambah lebar, Matapun hampir terpejam, Berturut-turut ia mengucapkan belasan kali, Bagus, Bagus. Lalu ia tepuk pundak Hai Soan dan berkata, Bagus, Bagus sekali. Silahkan duduk, Silahkan duduk di tempat utama. Syukurlah kau dapat menemukan kado sebaik ini untukku, Tempat duduk utama dalam perjamuan ini pastilah bagianmu, Ucapan ini tidak cuma membuat Hai Soan seakan-akan anak yang mendadak mendapat pujian, Bahkan tetamu lain sama merasa heran dan juga penasaran. Matelumlah, Setiap orang yang menyampaikan selamat tulang tahun kepada Upatia tidak dibedakan tinggi rendahnya kedudukan, Juga tidak ditentukan oleh tua mudanya umur, Barang siapa mengantar kado paling berharga, Dia yang akan menduduki tempat paling terhormat. Inilah peraturan yang tidak tertulis, Tapi diketahui setiap orang. Meski tempat duduk utama itu tidak akan memberi imbalan apa-apa yang lebih berarti, Tapi orang persilatan paling suka pada kehormatan, Asalkan mendapat muka, Urusan lain tak terpikir lagi. Apalagi orang yang bisa menerima kartu undangan Upatia pasti bukan orang miskin, Yang hadir ini kalau bukan ketua sesuatu aliran dan golongan terkemuka tentu juga pemimpin sesuatu perusahaan pengawalan besar dan gembong bandit terkenal, Semuanya mencari kado dengan susah payah, Yang diharapkan adalah menghirangkan hati Upatia, Sekaligus juga menonjolkan muka sendiri di depan orang banyak. Jadi kado yang diantar para tetamu ini tiada satupun yang tidak bernilai, Semuanya sangat berharga dan sukar dicari, Satu diantaranya mengantar kado bijaya bengcu, Mutiara sebesar gundu yang bercahaya di waktu malam. Seorang lagi mengantar sebuah kiu liong pwe, Cangkir kemala berukir sembilan naga. Pada waktu mendung, Cangkir ini akan berubah menjadi kelam, Jika hari cerah, Warna cangkir ini pun gemilang. Air yang tertuang ke dalam cangkir akan berubah menjadi arak. Kedua benda mestika ini sekalipun di dalam istana raja juga tidak dapat ditemukan, Tapi sekarang mereka telah digunakan sebagai kado ulang tahun Upatia, Walaupun terasa berat, Tapi juga bergembira, Sebab mereka mengira kado sendiri pasti akan mengalahkan kado orang lain, Bila tersiar, Tentu namanya akan semakin menonjol. Siapa tahu, Sekarang Hai Soan hanya memberikan kado beberapa patung orang-orangan dan benda mestika mereka lantas terkelahkan, Padahal mereka tidak tahu di mana letak kebagusan patung-patung kecil itu. Begitulah semua orang bertanya-tanya di dalam hati, Sementara itu perut mereka pun bertambah lapar. Kiranya sudah lama tiba waktunya makan, Padahal mereka jauh-jauh datang kemari, Minum saja belum disuguhi, Dan kini perut pun sudah lapar, Mereka berharap selekasnya tuan rumah akan menjamunya. Siapa tahu tiada sedikitpun tanda Upatia akan membuka perjamuan, Sebaliknya ia malah memejamkan mata, Seperti tertidur padahal perut semua orang sudah berkeroncongan, Tapi siapakah yang berani ribut? Untung Upatnai-nai sedikit banyak masih punya perasaan, Diam-diam ia memanggil seorang pesuruh dan berpesan padanya. Waktu makan loyacu belum tiba, Sedangkan para tetamu yang datang dari jauh ini tentu sudah lapar, Coba tanya ke dapur, Adakah makanan kecil yang enak? Boleh keluarkan dulu sekedar untuk ganjal perut para tetamu. Mendengar ini, hati semua merasa lega, Seketika mereka merasa Upatnai-nai ini 20 tahun lebih muda, Makin dipandang makin manis. Selang tak lama benarlah ada dua orang membawa senampan makanan yang masih panas. Dipandang dari jauh bentuknya sangat menarik, Tapi sesudah dekat baru diketahui bahwa isi kedua nampan ini adalah ketela rebus. Kalau ketela rebus digolongkan makanan kecil yang enak, Maka segala macam ubi di dunia ini tentu juga terhitung makanan lezat. Tampaknya Upatnai-nai juga merasa rikuh, Terpaksa ia berucap, Meski makanan kecil ini tidak begitu baik, Kuharap kalian sudilah makan seadanya, Sebab tidur patia ini entah berlangsung hingga kapan, Kalau kalian terlambat mengisi perut, Bisa masuk angin, Sudah tentu para tokoh persilatan ini tidak pernah makan ketela rebus, Tapi mengingat waktu perjamuan masih belum ada kepastiannya, Maka mau tak mau mereka harus isi perut seadanya. Diam-diam PWE Giyok merasa geli dan juga mendongkol. Dilihatnya Upatnai-nai sedang tertawa, Ia menjadi khawatir kalau-kalau labur pada wajah nyonya rumah akan rontok semua. Kalau labur pada mukanya rontok, Entah bagaimana bentuknya, Sesungguhnya ia tidak berani membayangkannya. Untung pupur Upatnai-nai itu dilabur dengan lapisan lebar itu tidak sampai terkelupas. Waktu ia pandang para tokoh dunia persilatan itu, Biasanya mereka sudah bosan makan ikan dan daging, Tapi sekarang ketela rebus itu pun disikatnya dengan lahap. Sehabis makan ketela, Semua orang merasa haus dan terpaksa minum air sebanyaknya, Mendingan tidak minum air, Sekali minum air satu dua mangkuk, Seketika perut mereka sama kembung dan sesak nafas. Banyak orang di antaranya yang cukup pencer otaknya dapat memahami maksud tujuan Hupatia, Mereka sengaja dijejali ke telah rebus, Sebentar kalau santapan lezat disubuhkan, Tentu perut mereka sudah tidak ada tempat luang lagi Dan terpaksa harus melotot memandangi tuan rumah makan sendirian. Karena itulah, Beberapa orang yang lebih cerdik itu segera berhenti makan Dan setelah melalap satu dua biji ke telah rebus itu, Mereka lebih suka menahan lapar sebentar lagi. Dugaan mereka ternyata tidak keliru, Setelah perut tetamunya kembung, Segera Hupatia mendusin dan berulang mendesak, Ayo, siapkan perjamuan. Para tetamu tentu sudah lapar, Kenapa tidak lekas dimulai, Tunggu apa lagi diam-diam Beberapa orang yang lebih cerdik tadi merasa geli, Mereka menganggap orang yang terlanjur makan ketelah itu orang tolol, Sebentar bila perjamuan dimulai, Terpaksa orang-orang yang kenyang ketelah itu Hanya akan menyaksikan orang lain makan minum belaka. Beberapa orang cerdik ini bertambah gembira ketika diketahui hidangan pertama Yang diantarkan adalah Hei Hang Hei Sik, Kepet ikan masak telur kepiting. Betapa sedapnya masakan ini, Tidak perlu makan, Cukup memandang warnanya saja sudah bisa membuat mereka mengiler. Maka orang yang sudah kenyang ketelah tadi menjadi menyesal, Yang belum banyak makan ketelah mulai mengedip mata, Mereka hanya menunggu komando cuan rumah saja, Sekali diberi aba-aba, Kontan Hei Hang Hei Sik itu akan segera diserbu. Bukan cuma hidangannya yang tergolong kelas satu, Malah arak yang segera disuguhkan juga arak simpanan berpuluh tahun. Begitu poci arak ditaruh di atas meja, Serem tak bau arak yang merangsang tercium oleh para tetamu. Maka orang-orang yang terlanjur kenyang ketelah tadi merasa gembira pula, Mereka pikir meski cuan rumah yang pelit ini telah menjejal perut mereka dengan ketelah, Tapi arak enak tentu dapat minum beberapa cawan lagi. Terlihat Hupatia mengangkat poci arak, Dan dia mengendus dulu isi poci itu, Mendadak ia berkata dengan serius, Wah, arak adalah cairan tajam yang dapat merantas usus, Minum arak lebih banyak selaka daripada faedahnya, Sedangkan para hadirin adalah tamu undanganku, Jauh-jauh kalian mengantar kado padaku, Mana boleh ku bikin susah kalian malah? Tidak bisa, jelas tidak bisa, Segera ia memberi tanda dan berseru, Ayo, lekas isi cangkir para tetamu dengan sirup, Juga jangan terlalu banyak sirupnya, Kalau terlalu banyak makan gula, Gigi cepat rusak, Semua orang saling pandang dengan melongo. Orang yang gemar minum arak tadi sudah tergelitik Ingin membasai kerongkongannya dengan arak sedap itu, Tapi sekarang hampir saja mereka tumpah dah saking gemasnya. Sebaliknya Hupatia lantas menuang cawan sendiri, Yang dituhangnya adalah arak, Lebih dulu ia mencium bau arak itu, Lalu bergumam, Eh, HM, alangkah sedapnya arak simpananku ini. Aku sudah tua, sudah bosan hidup? Saya umpama mati keracunan arak juga tidak menjadi soal, Eh, marilah mari, Kusuguh dulu satu cawan kepada kalian, Ayo, minum lagi satu cawan orang yang suka minum arak Hanya dapat menyaksikan orang lain minum arak enak, Sedangkan yang diminumnya adalah air sirup, Bagaimana rasa dongkolnya tentu dapat dibayangkan. Setelah beberapa cawan arak masuk perut, Wajah Hupatia tampak cerah, Ia tertawa dan berkata, Sirup tentu saja jauh lebih enak daripada arak, Hahaha, mari-mari, Silahkan makan sejak tadi beberapa orang yang lebih cerdik itu memang lagi menunggu komando cuan rumah, Maka belum lenyap Hupatia menarik muka dan membentak, Hi, siapa yang mengantarkan makanan ini? Apakah sengaja bikin celaka orang? Hati beberapa orang cerdik itu seketika mencelos lagi demi mendengar ucapan yang tidak beres itu. Seseorang merasa tidak tahan, dengan tersenyum ia tanya. Memangnya di mana ketidakberesan hidangan ini masa kalian tidak tahu ujar Hupatia? Makanan berminyak kurang baik bagi kesehatan, Bikin gemuk dan menyumbat pembuluh darah, Lebih-lebih kaum perselatan kita, Bila terlalu banyak makan barang berminyak, Umpama tidak bikin perut mules, Akibatnya akan membuat gemuk badan. Dan bila badan sudah gemuk, gerak-gerik tentu tidak leluasa, Ia merandek, lalu menyambung pula, Kalau gerak-gerik kurang leluasa, Jika bergebrak dengan orang, Sedikit banyak kufunya pasti akan berkurang pula. Sedangkan kalian datang dari jauh untuk mengucapkan selamat padaku, Bila terjadi apa-apa setelah makan hidanganku, Kan aku yang berdosa kepada kalian, Dia bicara seperti beralasan, bahkan jujur dan terus terang, Malahan seperti sangat bersimpati terhadap orang lain, Meski para tamunya sangat mendongkol, Tapi juga tidak dapat membantah. Karena itulah, Hupatia lantas mengangkat satu porsi besar Hei Hang Hei Sip itu ke depan sendiri, Katanya dengan menyesal, Jika yang makan kakek semacam diriku tentu tidak menjadi soal, Sebab aku kan sudah bosan hidup dan hampir masuk liang kubur, Apa yang perlu ku takuti? Begitulah sambil minum arak dan makan Hei Sip, Berulang-ulang ia menyatakan rasa penyesalannya, A.I., Kalau aku tidak masuk neraka, Siapa yang mau masuk neraka? Demi para sahabatku, Biarpun aku memikul dosa bagi mereka juga pantas. Eh, silahkan kalian minum sirup, Boleh tambah lagi jika kurang, Semua orang saling pandang dengan melongo dan terbelalak, Meski di mulut tidak berani bicara, Tapi di dalam hati semua orang hampir mati kaku saking gemas terhadap orang pelit ini. Baru sekarang PWE Giok tahu artinya istilah orang kaya tidak mulia itu. Sudah banyak juga dilihatnya orang serakah, Ia pun tahu orang yang tamak harta tentu pula pelit, Tapi orang kaya pelit semacam haupatia ini sungguh ia tidak tahu care bagaimana lahirnya. Pada saat itulah, Sekonyong-konyong seorang menanggapi dengan tertawa, Sahabat baik harus ada rejeki dinikmati bersama, Ada kesulitan ditanggung bersama, Dosa yang kau tanggung sudah terlalu banyak, Biarlah aku pun ikut memikulnya sebagian, Apa yang diucapkan orang ini sama juga apa yang dipikirkan oleh orang banyak, Kini orang ini telah mewakilkan mereka menyatakan isi hatinya, Tentu saja mereka merasa senang. Tapi diam-diam mereka pun berkhawatir bagi orang ini, Bahwa ada orang berani bicara demikian di hadapan haupatia, Barangkali orang ini sudah bosan hidup. Air muka haupatia tampak berubah, Berak mendadak ia gabrukan sumpitnya ke meja dan mendengus, Selama hidupku tidak punya sahabat, Semua sahabatku sudah lama mati. Memangnya siapa kau terdengar? Orang itu menjawab dengan tertawa si Yau tersengaja datang buat mengucapkan selamat hari. Jadinya haupatku, belum lagi bertemu muka kenapa patko sudah menyumpahi diriku Waktu pertama kali dia bicara orang lain merasakan orangnya sudah berada di sekitar situ, Tapi belum kelihatan mukanya, Dan sekarang waktu bicara untuk kedua kalinya, Semua orang berbalik merasa dia berada di tempat jauh. Tapi begitu kata terakhir terucapkan, Tahu-tahu di depan pintu sudah muncul sesosok bayangan orang. Perayawakan orang ini sangat tinggi dan kurus, Pakaiannya berwarna ungu bukan, Hijau bukan, Kelabuk pun tidak, Ikat pinggangnya berwarna kuning jingga dan terselip sebatang pedang berbentuk antik. Kepalanya memakai sebuah kaping, Begitu lebar caping ini sehingga mirip. Sebuah baskom yang menutupi hampir seluruh mukanya, Orang lain tidak dapat melihat bagaimana bentuk wajahnya, Tapi dia dapat melihat orang lain dengan jelas. Agaknya Hupatia sudah dapat mengenali pendatang ini, Sampai sikap Hupatnai-nai juga rada berubah, Untung mukanya berpupur tebal sehingga perubahan air mukanya sukar dilihat orang lain. Si jubah hijau berpedang antik ini mendekati Hupatia dengan langkah berlenggang, Katanya dengan tertawa, Eh, kenalan lama datang dari jauh, Masakah Patko tidak menyilahkan duduk air mukanya? Hupatia berubah kelam seperti telapak sepatu, Ucapnya, Ya, duduk, silahkan duduk, Entah beberapa banyak kata duduk yang diucapkannya, Tapi badannya tidak bergerak sedikitpun. Ah, pahamlah aku, Kata pula si jubah hijau, Menurut peraturan Patko, Untuk mendapatkan tempat duduk harus memberi kado dulu, Orang yang tidak membawa kado bukan saja tidak disediakan tempat duduk, Sebaliknya pantatnya mungkin akan didepak hingga luluh. Dia tepuk-tepuk bajunya, Lalu berkata pula, Selakanya si Yau te justru lupa membawa kado, Wah, bagaimana baiknya, Aha, betul, Seperti kata orang, Sekedar angpau sebagai tanda hormat, Meski kecil nilainya, Tapi besar artinya, Betul tidak ia terus merogoh saku, Tapi digagap-gagap, Sampai sekian lamanya, Akhirnya dikeluarkannya secara kertas kemal, Entah kertas bekas apa, Tapi kertas kemal itu terus disodorkan kepada Upatya, Katanya dengan tertawa, Eh, entah kado ku ini cukup berbobot atau tidak, Kini air muka hei soan juga berubah kelam, Orang mengantar bunga karang sebagai kado saja, Akibatnya pulang sampai di rumah terus mati tumpah darah, Sekarang orang ini memberikan secara kertas kemal, Dan katanya juga kado, Mustahil kalau kepala orang ini tidak dihancurkan oleh Upatya, Tapi keandahan segera terjadi, Upatya justru manggut-manggut dan berkata, Ya, cukup, sudah cukup, Jika Patko bilang cukup, Kan siyaute pantas diberi tempat duduk untuk ikut memikul dosa bagimu, Kata si jubah hijau, Habis berkata, Mendadak sebelah tangannya terjulur, Kuduk salah seorang tamu seketika dicengkeramnya, Padahal tamu itu berjuluk Poan Catsan atau setengah gunduk gunung, Dari nama julukannya dapat dibayangkan betapa besar tubuhnya dan betapa kuat tenaganya, Tapi sekarang kena dicengkeram begitu saja oleh si jubah hijau, Mirip elang mencengkeram anak ayam, Menyusul terus dilemparkan keluar pintu tanpa bisa melawan sedikitpun, Lalu si jubah hijau terus menempat di tempat duduk yang luang itu, Dalam sekejap saja sisa hei hang hei sip yang baru dimakan sedikit oleh Upatya itu telah disikatnya hingga bersih, Kemudian ia angkat poci arak, Seperti ikan palas mengiru pair, Arak yang mancur dari poci itu terisap seluruhnya ke dalam perut si jubah hijau, Apa yang diperbuat si jubah hijau telah disaksikan oleh Upatya dengan diam saja tanpa bergerak sedikitpun, Setelah makan dan minum, Si jubah hijau mengusap mulut dan menghela nafas lega, Patko, sudah lama si Yauta tidak menanggung dosa sebagus ini, Apabila Patko masih ada dosa lain, Biarlah kuwakilkan sekalian, Katanya dengan tertawa, Maka Upatya tampak sebentar pucat sebentar hijau, Mendadak ia mengebrak meja dan berkata, Hektometer, Percuma kalian mengaku sebagai tokoh dunia kangung, Masakah melihat kedatangan Dianto ayah kalian tetap duduk saja di tempat Tanpa memberi hormat dan mengucap selamat semula semua orang mengira sasaran kemarahan Upatya itu pastilah si jubah hijau, Siapa tahu justru orang lain yang dijadikan alat pelampias dongkolnya, Hanya PWE Giok saja yang diam-diam merasa geli, Ia tahu si pelit kembali menggunakan akal licik untuk melepaskan diri dari kewajiban, Sebab sekali ia sudah marah-marah berarti telah dihematnya perjamuan selanjutnya, Sejak semula Hai Soan sudah memperhatikan pedang antik yang dibawa si jubah hijau, Sekarang ia lantas berbangkit dan memberi hormat, Seraya berkata Anda si Dian, Entah adakah hubungan dengan Dianto ayah yang berjuluk Sin Leong Kiam Hek, Pendekar pedang menaga sakti, Yang termaskur dari Tian San itu, Si jubah hijau tidak menjawabnya, Tapi perlahan ia menanggalkan capingnya sehingga kelihatan wajahnya yang kurus pucat, Wajah ini kalau dipandang dari jauh akan kelihatan cakep, Tapi bekas luka pedang atau golok pada mukanya yang menakutkan itu, Serentak Hai Soan menyurut mundur dua langkah demi nampak wajah luar biasa ini, Para tamu juga sama tergetar dan berbangkit meninggalkan tempat duduknya, Ah, kiranya memang betul Dian Loh Kiam Pua sendiri, Ucap Hai Soan sambil memberi hormat lagi, Tidak berani, Chai Hei memang betul Dian Leong Chu adanya, Kata si jubah hijau dengan tertawa, Karena tertawa, Kulit mukanya yang penuh codat itu bergerak sehingga menambah keseraman dan misteriusnya Dan membuat orang tidak berani lebih lama memandang padanya, P.W.E. Giyok sudah lama mendengar orang ini adalah salah seorang tokoh terkemuka Yang sederjat dengan lo cinjin dan lain-lain, Jejaknya sukar dicari dan care, Turun tangannya paling ganas, P.W.E. Giyok sendiri sudah pernah belajar kenal dengan kepandaian muridnya yang bernama Dian Cehun, Maka sekarang ia pun mencoba mengamati orang beberapa kejap, Sinar matu Dian Leong Chu menyapu pandang sekeliling ruangan itu, Ketika sampai pada wajah P.W.E. Giyok, Ia melototinya dengan senyum tak senyum, Tanyanya, Siapakah nama sahabat muda ini? Cepat Hei Soan mendahului menjawab, Dia bernama Hai Ji Pengiringku, O.Dian Leong Chu bersuara heran, Tidaknya napa muda bertampang segagah ini adalah pengiring dan anak buah Hei Tai Chiang Bun, Ia pandang P.W.E. Giyok pula beberapa kejap, Lalu sinar matanya beralih ke wajah Hai Soan dan bertanya, Konon Bu Limbat Bi, Delapan cantik dunia persilatan, Telah jatuh di tanganmu entah betul tidak Hai Soan menunduk, Ucapnya dengan tergagap sambil melirik keupat ya, O, tentang, tentang ini, Ah, tahulah aku, Tukas Dian Leong Chu sambil tertawa, Pantas Hu Pat Ko meladeni Anda sebagai tamu utama, Kiranya Anda telah menggunakan Bu Limbat Bi sebagai kado, Semua orang merasa heran, Masakah patung orang-orangan tadi disebut Bu Limbat Bi segala? Terdengar Dian Leong Chu berkata pula, Pat Ko, jika kau makan minum di sini tentu akan membuat Pat Ko seperti disayat-sayat, Kalau sekarang aku cuma minta pinjam liat Bu Limbat Bi, Tentunya kau tidak keberatan bukan Ho Pat Dia hanya diam saja dengan muka kelam, Mendadak Dian Leong Chu menarik muka, Katanya, Aku hanya pinjam liat saja, Toh takkan membuat si cantik kehilangan secuil daging apapun Muka Ho Pat Dia sebentar pucat sebentar merah, Mendadak ia mengebrak meja dan berseru, Dian Leong Chu, Jangan kau kira aku benar-benar takut padamu, Tek, Poh Sin Kun belum tentu bisa dikalahkan oleh Dian Leong Chu yang andalanmu dan juga belum tentu bisa menang, Begitu bukan tukas Dian Leong Chu dengan tak ajuh. H.M.K. Hu Pat Dia mendengus, Dian Leong Chu manggut-manggut dengan tertawa, Katanya, Ya, sudah lama ku tahu, Kalau tidak yakin pasti menang, Tidak nanti Pat Ko mau berkelahi. Sebab itulah akan lebih baik Pat Ko perlihatkan saja Bulim Pat Bi, Aku berjanji takkan mengusiknya, Hu Pat Dia mengertak gigi, Tampaknya masih ragu. Hu Pat Nainai lantas menyela dengan tertawa, Dianto Aya selama bisa pegang janji, Apa halangannya kalau kau perlihatkan kupadanya? Apalagi para tamu yang hadir tentu juga ingin tahu di mana letak kebagusan Bulim Pat Bi yang termasukur ini, Sampai sekian lama pulau Hu Pat Dia berpikir, Akhirnya ia memberi tanda dan berseru, Baik, Ambilkan Cui Ciboan, Baskom Kristal, Dan isi dengan air jernih. Kembali semua orang merasa heran, Untuk menonton patung kecil yang disebut Bulim Pat Bi itu, Untuk apa disediakan air jernih segala? Namanya Cui Ciboan atau Baskom Kristal, Dengan sendirinya Baskom itu tembus pandang, Besarnya Baskom, Kira-kira dua kaki, Tampak gemerlapan di bawah cahaya lampu sehingga air di dalam Baskom juga berkilauan. Hampir setiap orang yang hadir ini adalah ahli barang antik, Begitu melihat Baskom Kristal ini, Semua lantas tahu inilah sebuah benda antik yang jarang ada bandingannya. Tapi tiada seorang pun tahu hendak diapakan Baskom antik ini oleh cuan rumahnya. Hu Pat Dia menyuruh Baskom itu ditaruh di atas meja, Lalu berkata dengan perlahan, Selama tahun ini, Tidak sedikit muncul tokoh dunia kangho yang baru, Tidak sedikit pulapah lawan yang ternama, Tapi perempuan maha cantik yang diakui secara resmi oleh dunia kangho, Selama tahun ini hanya ada delapan orang. Meski usia dan kedudukan mereka tidak sama, Tapi sejauh ini kedelapan perempuan cantik ini memang benar sangat mempesona dan membuat orang tergila-gila. Dia angkat Baskom Kristal itu, Lalu menyambung, Nah, kado yang dihi antar He To Chu ini adalah patung daripada kedelapan perempuan cantik tersebut, Mendengar sampai di sini, Semua orang merasa sangat kecewa. Sebab, sekalipun patung perempuan paling cantik di dunia juga takkan menarik bagi mereka. Patung tetap patung, Sungguh mereka tidak habis mengerti apanya yang menarik hanya sebuah patung benda mati. Terdengar Hupatia berkata pula, Patung-patung ini meski tetap patung belaka, Tapi berbeda daripada patung biasa. Kalau patung lain adalah benda mati, Maka patung-patung ini adalah patung hidup, Sungguh aneh dan sukar dipercaya, Masakah ada patung hidup di dunia ini? Dalam pada itu Hupatia telah mengeluarkan sebuah patung dan ditaruh di atas meja, Lalu bertanya, Adakah para hadirin kenal siapa dia? Tertampak patung ini memang terukir dengan sangat halus dan indah serupa orang hidup, Sampai rambut dan alisnya juga begitu jelas seolah-olah dapat dihitung, Wajahnya terlebih hidup ukirannya, Cantiknya seperti bidadari, Pakainya justeru berdandan sebagai gadis suku bangsa Mongol Sehingga tampaknya mempunyai gaya tersendiri. Apakah nona ini yang terkenal sebagai si siang tihoa, Bunga aneh di luar perbatasan, Si Ang Bohtan, Si Poni Merah, Betul, Luas juga pengetahuanmu, Jengek Hupatia. Dian Leong Chu tersenyum, Katanya, Ang Bohtan ini adalah istri kesayangan tokoh utama lama besar sektemi yang bergelar ranghun lama, Konon tidak saja lahiriahnya cantik molek, Juga pembawaannya memiliki daya tarik yang menggiurkan setiap orang yang memandangnya. Cuma sayang, Anghun lama adalah seorang pencemburu, Istrinya ini disimpan rapat-rapat, Orang luar dilarang memandangnya sekejap pun. Air muka upatia tampak senang, Katanya dan sekarang kita justeru boleh memandangnya dengan jelas, Sampai akhirnya hanya tertampak tubuhnya yang mulus, Si cantik yang telanjang bulat itu timbul tenggelam di dalam air, Di bawah cahaya lampu yang berkilauan si cantik seolah-olah sedang menari. Saking gemberanya Hei Patia berkeplok tertawa, Katanya, Anghun menyimpannya sebagai perempuan pingitan, Barang siapa memandangnya sekejap saja akan dilabraknya, Tapi sekarang kita tidak cuma memandangnya sekenyangnya, Bahkan boleh mempermainkan dia sesukanya, Kebanyakan tamu yang hadir sama kesima memandangi si cantik dalam air itu, Semua melongo dan ada yang hampir saja mengiler. Hanya satu dua orang saja yang dapat berpikir dengan sehat, Mereka merasa jiwa upatia pasti kurang beres, Tapi kelainan jiwa demikian rasanya juga menghinggapi kebanyakan lelaki di dunia ini. Ada pepatah yang mengatakan HW Apia Jongki Atau menggambar pia panganan untuk menelan lapar, Yaitu cerita orang yang kelaparan dan sukar mendapatkan makanan, Terpaksa melukis barang panganan sekedar mengurangi rasa laparnya Dengan membayangkan betapa lezatnya sedang menikmati panganan tersebut. Dalam hal patung dan lukisan perempuan cantik, Hal ini memang banyak mendapat peminat kaum lelaki tertentu, Terutama tidak mampu. Meski tahu apa yang dilihatnya itu cuma benda mati, Tapi jauh lebih baik Aripa sama sekali tidak ada dan cuma berkhayal belaka. Begitulah terdengar di Ang Leong Chu berkata dengan tertawa, Daripada menari sendirian, Kan lebih menarik jika menari berduaan, Kenapa Pat Ko tidak mencarikan partner baginya eh, Usul bagus, Ujar Hupatia. Ia memandang ke dalam kotak, Lalu berkata, Usia Ang Bohtan sudah tidak sedikit. Biarlah ku cari seorang muda untuk menari bersama dia, Lalu mengeluarkan lagi sebuah patung dan dimasukkan ke dalam baskom, Katanya dengan tertawa, Apakah para hadirin tahu siapakah si cantik nomor satu di daerah Kang Lam? Nah, sekarang juga akan ku hadapkan si cantik nomor satu daerah Kang Lam Dan si cantik nomor satu dari daerah perbatasan untuk menari bersama. Kecuali berada di tempatku ini, Selama hidup kalian mungkin tidak ada harapan dapat menyaksikan tontonan menarik ini, Belum habis ucapannya, Air muka PWE Giyok berubah hebat. Ternyata patung kedua yang dimasukkan ke dalam air itu bukan lain daripada Lim Taiyi. Melihat Lim Taiyi sedang menari-nari di dalam air, Metu alisnya seperti orang hidup, Sambil tersenyum dan mengerling seolah-olah sedang menuturkan penderitaannya selama ini. PWE Giyok tidak tahan lagi, Mendadak ia menerjang maju, Meja itu terus direpaknya hingga terjungkir balik. Keruan semua orang terkejut dan juga gusar, Beramai-ramai mereka berlari menyingkir, Mereka mengira anak muda ini mungkin sudah gila, Makanya mencari kematian sendiri. Air. Muka Hei Soan juga pucat seperti mayat, Kalau PWE Giyok berbuat sesuatu yang membuat marah cuan rumah, Dia sendiri pasti ikut bertanggung jawab. Hupatia tampak terkejut juga, Sungguh tak tersangka olehnya bocah ini berani main gila di hadapannya, Hanya di Ang Leong Cu saja tetap tersenyum-senyum menghadapi PWE Giyok yang mengamuk itu, Agaknya dia sudah dapat mengetahui asal usul anak muda ini. Setelah melenggung sejenak, Bukannya gusar, Berbalik Hupatia lantas tertawa, Katanya sambil mengangguk, Bagus, Bagus sekali. Jikakah sudah bosan hidup, Kenapa tidak ku penuhi kehendakmu segera ia mendorong minggir meja yang terbalik itu Dan membersihkan arak yang munkrat di atas tubuhnya, Lalu selangkah demi selangkah mendekati PWE Giyok. Mengingat betapa hebatnya pek pohsin kun cuan rumah itu, Sekarang dalam keadaan murka, Betapa dasyat pukulannya sungguh sukar dibayangkan. Maka semua orang sama menyingkir agak jauh, Mereka khawatir ikut terkena getahnya apabila berdiri terlalu dekat dengan PWE Giyok. Hanya Hei Soan saja yang masih punya rasa setia kawan, Tampaknya dia ingin membantu PWE Giyok tapi juga ragu-ragu, Dian Leong Chu sempat pula menariknya ke samping. Orang yang paling tenang adalah Jip PWE Giyok sendiri, Meski rasa gusarnya belum reda, Tapi orang lain tak dapat melihat perasaannya itu. Waktu Hupatia mendekatinya, Ia tidak memapak maju dan tak menyurut mundur, Dia hanya berucap dengan tak acuh, Kau bukan tandinganku, Akan lebih baik suruh istrimu saja yang maju. Ucapan ini membuat heran pula semua orang. Padahal pek pohsin kun cuan rumah termasukur di seluruh dunia, Justeru tidak pernah terdengar bahwa Kung Fuhu Patnai-nai terlebih tinggi daripada suaminya. Tapi air muka Hupatia lantas berubah, Seperti mendadak pantatnya di depak orang, Dia berseru kaget, Apa, apa maksudmu, Apa maksudku masakah belum jelas bagimu? Perlu ku katakan lagi jawab PWE Giyok dengan ketus. Hupatia yang tadinya berlagak seperti paling kuasa di dunia ini, Sekarang ternyata berdiri terkesima seperti patung tanpa bisa menjawab. Juga Hupatnai-nai kelihatan serba salah, Meski tidak kelihatan bagaimana perubahan air mukanya, Tapi pupur pada mukanya sudah mulai rontok, Seperti labur dinding yang terkelupas karena gempa bumi. PWE Giyok tertawa, Katanya, Padahal kalian kan tidak benar-benar ingin mendapatkan patung cantik ini, Minat kalian juga tidak terletak pada perempuan, Soalnya karena barang ini sudah diantar kemari, Terpaksa kalian menerimanya, Air muka Hupatia pucat seperti mayat, Ia menyurut mundur setindak, Ucapnya dengan suara serat, Dari, Dari mana kau tahu? Belum lagi PWE Giyok menjawab, Mendadak Hupatnai-nai menyerobot maju terus menjotos, Belum lagi kepalannya mengenai sasarannya, Angin pukulannya terlebih dulu sudah menyambar ke dada PWE Giyok. Siapapun tidak menyangkanya rumah yang ramah tamah dan anggun itu memiliki daya pukulan sedasyat ini, Tampak PWE Giyok berputar dengan cepat sehingga daya pukulan maut itu terhindar, Namun sekali sudah mendahului, Segera Hupatnai-nai melancarkan pukulan lain lagi susul-menyusul. Demikian gencar pukulan lawan sehingga ganti napas saja PWE Giyok tidak sempat, Terpaksa ia men mundur untuk menyelamatkan diri. Pada saat itulah sekonyong-konyong sinar pedang berkelebat, Tau-tau Hupatnai-nai menjerit terus melompat mundur, Beberapa orang yang berpandangan tajam sempat melihat dada baju nyonya rumah itu telah tertabas lobek hingga kelihatan dadanya. Anehnya nyonya rumah itu mempunyai dada yang lapang, Bahkan bersimbar dada, penuh tumbuh bulu panjang dan lebat. Hahaha diang liongcu bergelak tertawa dengan pedang terhunus. Dugaanku ternyata tidak keliru, Hupatnai-nai memang benar seorang lelaki, Baru sekarang para hadirin melenggong. Tertampak Hupatia meringkuk di pojok sana dengan malu, Sedangkan Hupatnai-nai berusaha menutupi dadanya dengan baju yang sudah robek itu, Keadaannya yang runyam itu sungguh menggelikan dan juga pantas dikasihani. Padahal dengan kufuh Hupatia suami istri cukup kuat untuk menandingi diang liongcu, Tapi sekarang mereka seolah-olah yang menjago yang sudah keok, Bersuara saja tidak berani. Maklum, bila perbuatan seseorang yang memalukan terbongkar di depan umum, Betapapun hatinya pasti malu dan gugup. Apalagi rahasia mereka ini sudah berjalan selama berpuluh tahun, Yang mengetahui rahasia mereka mestinya ada seorang lagi, Cuma sayang orang ini sudah lama mati, Sekarang rahasia mereka terbongkar begini saja oleh seorang anak muda ingusan, Sungguh mereka merasa heran dan bingung entah kera bagaimana anak muda ini mendapat tahu rahasia mereka, Karena tidak mengerti tentu juga semakin takut. Kalau mereka sudah takut, dengan sendirinya orang lain tidak takut lagi kepada mereka, Malahan ada di antaranya segera tertawa mengejek. Dian Leong Chu juga tertawa dan menyindir, Haha, pantas di tempatmu ini penuh dipelihara makhluk-makhluk aneh, Semuanya lelaki bukan perempuan tidak, Kiranya kalian sendiri inilah biangnya kawanan siluman ini. He he, kalau lelaki berniat memperistri lelaki, Hal ini benar-benar berita aneh yang jarang terdengar di dunia, Mendadak seorang menanggapi, Kalau dia suka memperistri seorang lelaki, Ini kan urusan pribadinya. Seumpama dia suka memperistri seekor menyet, Hal ini pun haknya, Asalkan dia sudah memaksamu menjadi istrinya, Kan sudah, Berdasarkan apa kau ikut campur urusannya. Berbareng dengan ucapan itu, Seorang telah masuk ke ruangan besar itu dengan langkah berlenggang. Orang ini berbicara dengan suara lemah, Seperti orang yang sudah beberapa hari tidak makan nasi, Tapi kera berjalannya justru seperti tuan besar. Cuma sayang mukanya kelihatan kurus kering, Kulit badannya kendur semua, Mirip balon yang gembos, Bahan bajunya berkualitas tinggi, Yang longgar, Cukup untuk mengisi tiga sosok tubuhnya. Orang pakai baju selonggar ini mustahil Takkan dituduh sebagai baju hasil mencuri. Orang yang berani bicara kasar dengan Sin Leong Kiam Hek di An Leong Chu Boleh dikatakan sangat sedikit di dunia ini, Semula orang mengira pendatang ini Pasti seorang tokoh besar yang hebat, Karena itu semuanya ikut kebat-kebit Dan berdebar-debar. Siapa tahu yang muncul adalah Seorang berbaju kemedoran, Kulit badannya juga kemedoran, Tampaknya sekali pukul saja Pasti akan mencelat. Tentu saja di An Leong Chu Mendongkol dan juga geli, Tapi dia tidak berani menghumbar rasa marahnya, Sebaliknya ia menyapa dengan tertawa, Wah, tampaknya Anda ini juga Beristrikan seorang lelaki, Sebab kalau melihat tampang Anda, Mungkin tiada perempuan di dunia ini Yang sudi menjadi istrimu, Ucapan ini membuat para hadirin tertawa geli. Tapi makhluk aneh ini Sama sekali tidak memperlihatkan reaksi apa-apa, Matelumlah, Kulit mukanya terlalu kendur, Saya umpama kulit dagingnya bergerak, Kulit yang kedodoran itu tentu takkan ikut bergerak. Terdengar dia bergelak tertawa lalu berseru, Saya umpama aku beristrikan seorang lelaki, Kan juga tiada sangkut pautnya dengan kau, Bukan kalau orang lain tertawa di kulit, Maka dia tertawa di daging dan kulitnya tidak tertawa, Meski keras suara tertawanya, Tapi wajahnya tetap lesu dan lemas, Seakan-akan orang yang tertawa itu bukan dia, Suara tertawanya seperti timbul dari suatu tempat yang lucu dan aneh. Semula semua orang merasa orang ini sangat lucu, Tapi sekarang berbalik terasa rada menakutkan. Dian Leongcu berdehem beberapa kali, Lalu berkata, Kalau lelaki beristrikan lelaki, Lalu harus dikemanakan orang perempuan. Jadi urusan ini aku kudu campur oh, Jadi kau pasti akan ikut campur, Tanya orang itu. Betul, Aku pasti ikut campur, Jawab Dian Leongcu. Tapi baru saja kata campur terucapkan, Plak-plak, Mendadak terdengar suara gambaran keras dan nyaring. Tau-tau pipi kanan kiri Dian Leongcu telah bertambah lima jalur merah bekas jari, Seperti sengaja digores dengan pensil, Sampai ia sendiri tidak tahu care bagaimana kena digampar. Yang dirasakan ketika pipi kanan berbunyi plak, Segera tubuhnya mendoyong ke kiri, Tapi segera pipi kiri ditampar dan plok, Lalu tubuhnya menegak kembali seperti semula. Waktu dipandang si orang aneh itu, Dia masih tetap berdiri di depan dan sedang memandang padanya dengan gayanya yang khas itu, Kalau dikatakan kedua kali gambaran itu dilakukan olehnya mungkin tidak ada orang yang mau percaya. Dian Leongcu merasa seperti bermimpi saja, Mendingan mukanya tidak merasa sakit. Anehnya semua orang sama memandang mukanya dengan sorot metu yang kaget dan khawatir, Seperti orang yang melihat setan di siang bolong. Tanpa terasa Dian Leongcu meraba mukanya sendiri, Baru sekarang diketahuinya bagian mukanya telah membengkak lima jalur bekas jari, Rasanya kaku dan panas dan sukar bergerak. Saking kagetnya tanpa terasa ia menjerit perlahan, Dan baru diketahuinya bahwa kulit muka sendiri pun kaku, Makanya tidak terasa sakit. Hehehe, coba katakan lagi, Kau pasti ikut campur urusan ini bukan dengan tertawa orang aneh itu bertanya pula. Kerongkongan Dian Leongcu berbunyi krak-krok, Tapi sukar berbicara. Orang aneh itu tepuk-tepuk pundak Upatia, Lalu berkata, Nah, sudah ku lampiaskan rasa gemasmu tadi, Sekarang apa imbalannya sebagai tanda terima kasihmu padaku ini, Cian Pua, Rupanya Upatia jadi bingung juga oleh kungfu si orang aneh yang mahasakti ini, Tepukan orang pada pundaknya membuatnya hampir berjongkok ke bawah, Mana sempat lagi bicara, Jika kau tidak tahu kera bagaimana harus berterima kasih padaku, Biarlah ku katakan saja padamu, Kata orang itu lalu ia pungut patung yang berantakan bersama kotaknya tadi dan menyambung pula, Nah, cukup kau berikan saja mainan ini padaku, Hupat Nainai menambahkan hati dan berseru, Siapakah nama Ciam Pua yang terhormat, Bolehkah kami diberitahu masa kau tidak kenal siapa diriku? Tanya orang aneh itu. Dia mengjeleng kepala dan menyambung dengan gegetun, Jika orang lain tidak tahu siapa diriku masih dapat dimaklumi, Tapi kalau kalian juga tidak kenal siapa diriku, Wah sungguh aku sangat sedih, Sanagat berduka, Bicara sampai di sini, Mendadak dari dalam bajunya yang kedodoran itu di rogohnya keluar setotong paha ayam goreng. Memandangi paha ayam ini, Sorot matanya menampilkan rasa rakusnya, Akan tetapi paha ayam itu hanya dipandang, Lalu diendusnya beberapa kali, Kemudian ia menghela nafas panjang dan menyimpan kembali paha ayam itu ke dalam bajunya. Melihat kelakuan orang itu, Kulit muka Hupat Nainai seketika berkerut-kerut, Ucapnya dengan suara gemetar, Oh, Tian, Tian. Sekaligus ia berucap belasan kata Tian, Tapi sukar melanjutkannya. Tergerak pikiran PWE Giyok, Tiba-tiba teringat satu orang olehnya serunya, Hi, bukankah Tian PWE ini Tian Shipsing? Memang betul, Seru orang aneh itu sambil tergelak, Tak tersangka bocah ini malah kenal diriku, Sungguh tidak gampang, Baru sekarang PWE Giyok tahu apa sebabnya kulit muka orang begitu kendur Dan mengapa bajunya begitu longgar tidak sesuai dengan tubuhnya, Karena sebagaimana sudah diketahui. Tian Shipsing ini tadinya adalah seorang gemuk, Bahkan mahal gemuk. Kalau orang gemuk mendadak menjadi kurus, Tentu saja akan berubah seperti balon gembos. Mengapa Tian Shipsing yang gemuk seperti gajah bengkak itu Dalam waktu tidak sampai tiga bulan telan berubah menjadi sekurus ini? Padahal orang gemuk kalau ingin kurus bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Meng, Mengapa Ciam Pueber berubah menjadi sekurus ini? Tanya Hopat Nainai dengan tergagap. Tian Shipsing menghela nafas, Ucapnya, Masakah tidak kau lihat? Sekarang barang apapun tidak berani kemakan, Jika kemakan, Segera perut terasa mules. Nah, Kalau orang tidak makan, Kan mustahil jika tidak cepat kurus. Ia berhenti sejenak, Lalu menghela nafas gegetun dan berkata pula, Oh, Agaknya aku harus ganti nama menjadi Tian Goa Sing, Si binatang kelaparan. Padahal Tian Shipsing biasanya suka menganggap perutnya sebagai mesin pabrik. Apapun dimakannya segala dilalap, Apapun dicerna, Mungkin hanya mayat dan lalap saja yang tidak pernah dimakannya. Dan seorang pelahap begitu masakah sekarang tidak berani makan paha ayam, Sungguh sukar untuk dimengerti dan mengherankan. Tapi tiada seseorang pun berani bertanya. Hanya P.W.E. Giyok saja yang lantas berkata Ciam Pua sudah digoda setian lamanya oleh Hwe Sing Diyong, Selama itu tentu sangat kapiran bukan matah, Tian Shipsing terbelalak lebar, Tanyanya dengan heran. Hi, kau pun tahu kejadian itu ya, Tahu sekedarnya, Jawab P.W.E. Giyok. Wah, Tidaklah sedikit pengetahuan anak muda ini, Gumam Tian Shipsing dengan melotot. P.W.E. Giyok tertawa, Katanya, Barang siapa kalau sudah digoda oleh Hwe Sing Diyong, Maka hidupnya pasti konyol, Makan tidak enak, Tidur tidak nyenyak, Kalau digoda hingga 2-3 bulan lamanya, Betapapun gemuk juga akan berubah menjadi kurus, Tian Shipsing menghela nafas, Ucapnya, Memang betul, Sedikit pun tidak salah. Selama 2-3 bulan ini sungguh aku ingin mati saja lebih baik, Untunglah setelah aku digoda hingga, Lebih 2 bulan, Mendadak mereka menghilang tanpa bekas. Tapi selera makanku juga sudah kandung rusak, Apapun tidak menarik lagi bagiku, Biarpun santapan yang paling lezat diteruh di depan hidungku juga tidak akan menimbulkan nafsu makanku, Bicara dan bicara begitu sedih hingga hampir saja ia meneteskan air mata. Matelumlah seorang pelahap kalau sekarang tidak dapat makan enak lagi, Maka dapat dibayangkan betapa tersiksa lahir batinnya. Pwe Giok melototi patung yang dipegang Tian Shipsing, Katanya kemudian, Makan enak dan main perempuan adalah watak pembawaan manusia, Sekarang Chiampu tidak doyan makan lagi makannya kau lantas berganti kesenangan, Tian Shipsing tertawa, Katanya, Aha, dalam hal ini salahlah kau. Maksudku mencari patung ini adalah karena aku ingin mencari satu orang, Mencari satu orang Pwe Giok menegas sambil berkerut kening. Apapun juga dia juga salah seorang bulimbat bi, Patungnya pasti juga terdapat di antara patung-patung indah ini, Kata Tian Shipsing. Karena aku tidak dapat melihat orangnya, Juga tidak berani melihatnya bila berhadapan, Kan lumayan jika dapat kulihat patungnya, Memang siapa dia tanya Pwe Giok.